So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi Digi TV Channel Tentunya guys Oke, seperti biasanya kita bakalan bahas event pembaruan yang bakalan hadir tepatnya di hari Gamis 4 Januari guys ya Oke, sudah Januari sekarang agak sedikit lupa guys ya Karena di gocek tadi malam Oke, nah di video kali ini kita bakalan bahas event-event gacor pastinya Dan sebelum melanjutkan videonya, sempat terus channel ini Cara sukai, komen, dan juga di subscribe pastinya guys Dan langsung saja kita bahas ke informasi yang pertama, gas! So disini seperti yang bisa teman ketahui Konami sudah mengkonfirmasi bahwasannya ada maintenance ternyata guys ya Meskipun Konami minggu kemarin itu sudah menambahkan event sih sebenarnya Jadi disini Konami membuat informasi terbaru tentang pemeliharaan reguler Pada 4 Januari yang artinya di hari Kamis Nah disini dijelaskan, pemeliharaan reguler akan diadakan pada waktu di bawah ini Pada tanggal 4 Januari guys ya Dimana disini agak sedikit lebih cepat dari biasanya Dimana disini dimulainya jam 2 UTC Dan berakhir di jam 3.30 UTC Berarti hanya beberapa jam guys ya Untuk maintenance-nya Biasanya kan sampai jam sore guys ya Jam 3 sekarang cuma Ya 2 jaman lah gitu guys Nah disini setelah kita konverkan untuk UTC nih Dimana disini mulainya jam 9 pagi Masih sama seperti biasanya untuk maintenance Dan untuk selesainya kan di waktu 3.30 UTC Jadi bisa kita simpulkan disini setelah kita konverkan Itu 3.30 UTC itu jam 10.30 waktu Indonesia bagian barat guys ya Kalau Indonesia tengah itu jam 11.30 Kalau Indonesia timur jam 12.30 Kemungkinan guys ya Jadi disini maintenance hanya 1.5 jam saja Jadi Unami kayaknya hanya menambahkan event POTW sih kayaknya guys ya Jadi itu dia untuk hal yang sudah di konverir Masih yang pertama Oke kita lanjutkan ke event berikutnya Sebelum kita bahas event-event yang paling ditunggu guys ya Nah di hari kamis ini juga Itu kita masuk ke tahapan keempat untuk gratis epic lagi Epic? Aduh masih kebayang epic gitu guys Yaitu gratis coin guys ya Dimana disini masih dalam event bonus login spesial Dimana totalnya ada 200 coin dengan 720.000 GP Dimana disini tanggal 4 Januari adalah di putaran keempat atau priori keempat Dimana disitu kita bakalan mendapatkan 50 coin gratis dari daily login bonus Jadi dengan login bonus lainnya itu bakalan 100 coin guys ya Oke jadi hingga tanggal 11 Januari ini kemungkinan bakalan ada event baru guys ya Sebelum di update di Februari Kita tunggu tanggal 11 guys ya Mudah-mudahan tidak mengecewakan Oke selanjutnya disini kita lanjutkan ke event kartu gratis yang masih berlanjut guys ya Karena 8 pemain gitu guys ya Meskipun ada tulisannya and more Cuman jangan berharap lah sama Konami guys ya Jadi di tanggal 4 Januari ini Kita masuk ke putaran ke putaran ke putaran ke putaran ke 7 untuk kesepakatan undian gratis festive season campaign Dari pemain A9 dan Inter Milan Jadi hari Kamis ini kita mendapatkan pemain A9 dan Inter Milan guys ya Jadi eventnya sudah mulai sedikit jelas gitu guys ya habisnya Dan disini habisnya juga di tanggal 11 Januari Jadi 11 Januari ini kemungkinan ada event baru Jangan berharap itu aja sih Oke itu dia untuk event ketiga Oke selanjutnya kita lanjutkan ke event berikutnya Nah karena hari kami sini ada maintenance 1,5 jam Jadi kemungkinan Konami tetap Kayaknya sih guys ya Ini belum dikonfirmasi juga sih Menambahkan event player of the week Karena apa guys ya Karena event dari calon pemain udah ditambahkan Untuk Epic Senin juga udah ditambahkan guys ya Untuk event koin acara bertema itu hanya ditambahkan aja Jadi untuk apa maintenance kalau tidak menambahkan event baru gitu guys ya Jadi disini karena Liga Inggris dan Itali itu masih main akhir pekan kemarin Belum libur Apalagi Liga Inggris guys ya Itu main terus dia meskipun libur Jadi disini untuk kandidat pertama untuk POTW Oke kita hadirkan di laganya Nottingham Forest kemarin Versus MU dengan kemenangan Nottingham Forest 2-1 guys ya Nah dimana disini pemain yang tampil cukup epic Yaitu mantan pemain MU juga Yaitu El Langa Meskipun disini dia ditarik di menit 87 Cuman disini dia menciptakan asis Dan menjadi pemain dengan rating tertinggi Oke itu dia untuk kandidat pertama Lanjut ada kandidat lainnya dari Premier League lagi Yaitu Fulham berhasil tumbangkan Arsenal tadi malam 21 Dimana pemain paling tampil bagus disitu adalah Red Dimana posisinya disini RMF RMF guys ya Ratingnya tadi malam itu tembus 7,9 guys ya Jadi disini kemungkinan RMF ratingnya 95 atau 93an gitu guys ya untuk Red Oke kita lanjutkan ke kandidat berikutnya Ada pemain dari Tottenham Hotspur guys ya Dimana Hotspur menang 3C2 versus Bernemot Dimana pemain yang tampil bagus disitu ada Lo Kelso menciptakan 2 asis di match tersebut Dengan posisinya TK midfielder dengan boost tim bisa 97 atau 98 untuk Lo Kelso Oke kita lanjutkan ke kandidat berikutnya guys ya Ada pemain darah Indonesia guys ya Yaitu A9 versus apa nih versus sesuluh menang 1-0 Dan juga Chelsea yang berhasil menang tipis 3-2 atas Luton Dimana disini Tijani di posisi sentral main bagus dia Dengan rating 8,5 guys Sedangkan Palmer di posisi taking midfielder Dia juga berhasil menciptakan 2 gol A1 asis Yang gede disini ratingnya 99,3 Kalau untuk boost timnya bisa 96 guys ya Untuk pemain Chelsea di posisi attacking yaitu Palmer Kita lanjutkan ke posisi lainnya Ada striker Vlahovic guys ya Dia menciptakan asis kemenangan Juventus versus AS Roma 1-0 saja Jadi itu dia untuk posisi striker Kemudian ada pemain lainnya dari Premier League lagi Yaitu seorang Phil Foden guys ya Dimana disini Foden dia taking midfielder juga 2-0 kemenangan City disini Andil Foden dengan 2 asis guys ya Jadi itu dia kemungkinan dauntar kandidat Sejauh ini untuk POTW Kamis Jika Kenami menambahkannya guys ya Oke selain itu Kenami juga bakalan mengupdate event di calon pemain guys ya Selain calon pemain midseason kemarin Dia juga bakal menambahkan player of the moon dari Liga Turki Karena Liga Turki adalah salah satu partnernya Konami Sama halnya dengan Liga Meksiko guys ya Dimana disini pemain pertama ada seorang Maroy Icardi Seorang striker Lalu ada juga Kadioglu LB Oldemir DM Nita di posisi keeper Lanjut disini ada Pedrinho Central Diam seorang striker lagi Cekici attacking top 2 posisinya CB Lalu disini ada juga seorang Muleka Lalu ada juga S Guler S Guler ini abangnya regular sih kayaknya guys ya Lalu disini ada juga Yezekiel Jadi disini pemainnya bisa temen rubah Atau tukarkan dengan calon pemain Tukarkan aja guys ya Karena calon pemain sih kayaknya banyak yang keadaan luar sah gitu guys Oke itu dia untuk calon pemain selain midseason Nah disini kita bakal membahas lagi midseason Meskipun sudah kita bahas kemarin Dimana disini pemain pertama ada target utama kita Yaitu Tony Cruz Yang bisa saja 98 ratingnya Atau 99 Kalau 100 jangan berharap guys ya Karena ini gratis gak mungkin dikasih 100 juga Lalu ada juga Antoine Griezmann Second striker 98 Dan gaya mainnya adalah pemburu celah Kemudian ada juga pemain dari Portugal guys ya Yaitu seorang Ricardo Horta Eteki midfielder yang rating 93 Kemudian ada juga Ruga nih Centerback dari Juventus 93 juga boost timnya Nah ini salah satu target banyak orang juga guys ya Yaitu DMF Arsenal Yaitu Nasi Declan Rice Lanjut disini ada juga Sibudimir Untuk posisi F Lanjut disini ada juga Untuk goalkeeper-nya Tottenham Hotspur guys ya Yaitu Vicario Kemudian ada juga Teuma Central midfielder dari Rams Liga Perancis Lalu ada juga Todibol Centerback dari VNN Eh Ocekin nice guys ya Masih Liga Perancis Lalu ada juga Bakkayolko Dari PSV Posisi RWF Jadi itu dia guys ya Untuk daftar Midseason MVPS Yang bakalan hadir hari Kamis So mungkin itulah video kita hari nih Dan see you in the next video guys ?!" 05x2 ожно-nya Marah Min